Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bagi pada pukul 12.50 tadi Untuk menawarkan diri bagi jawatan, timbalan, kres dan keadilan Kepsi 2020-2013 Saya tawarkan diri untuk memberikan khidmat kepada parti Karena saya yakin demokrasi ada dalam keadilan Saya faham, teman saya Azmi juga berbuat demikian Teman-teman saya juga telah berbuat demikian Saya diminta oleh Minda untuk serang Azmi Saya kata tidak Azmi juga teman saya, rakan sejauh saya Saya akan minta pasukan bersama Bila PM13 kita pasukan keadilan Akan berhadapan dengan UMNO dan Barisan Nasional Demikian juga apabila saya diminta untuk serang sejauh saya diperlain Segera tidak, beliau juga rakan sejauh saya dalam keadilan Dan dia juga teman saya Apabila PM13, dia juga pasukan saya Untuk berhadapan dengan UMNO dan Barisan Nasional Dalam PM13 yang akan datang Saya tawarkan diri bertanding di malam presiden tidak lain dilakukan Untuk terus memberikan khidmat kepada teman-teman dan rakan-rakan kejuangan Sama ada sebelum maju pulapan Sama ada daripada awal 99 ke pulapan lalu Tinggal pada hari ini Saya berjuang dalam parti keadilan rakyat Yang kita dokong pada hari ini Ini kemikmen saya Kemikmen saya untuk memperkasapan Mengkilap imej parti Membawa politik nilai Yang meneraskan politik baru, budaya baru Kerana sewaktu melancarkan Parti keadilan nasional Pada 4 April 99 yang lalu Kita melakukan slogan Politik baru, budaya baru Maksudnya apa? Politik keadilan ini Berbeda dengan UMNO Berbeda dengan MCA Berbeda dengan MCA Kita bawa politik baru, budaya baru Politik nilai Yang menekankan soal khidmat Menekankan soal kita kena profesional Menekankan soal kita menolak perkawaman Ini yang kita tegaskan dalam politik nilai Perjuangan yang tergerakkan Sejak 2009 di abad Saya, Semubi Gopala Kami semua dalam angkatan Sumpah Keramat Dan saya, Gopala Masih kekal bersama dalam keadilan Dan kita akan pertahankan Parti kita ini Walau apa yang berlaku Inilah parti kita Yang kita akan perjuangkan bersama Sehingga kita keputusan jaya Insya Allah Dalam PRU Saya dalam Komunik Sia 48 yang lalu Saya lepaskan jawatan Supporting saya Saya lepaskan Kepada Menteri Biliran Sukan Yang sekarang ini timbalan Pernah Menteri Rakan seangkatan saya Sekarang Menteri Kesihatan Timbalan Presiden MCA Rakan saya Sekarang Menteri Besar Perak Yang tak sah Itulah yang haram itu Tetapi saya pilih Untuk bersama Lepaskan jawatan Lepaskan semua Pengalaman yang lalu Teman-teman Demi Untuk bersama Keadilan Bersama reformasi Bersama Gerakan rakyat Dari tahun 2008 Sehingga hari ini Demi Untuk penjuangan kita Besar Saya pernah menjadi Timbalan Ketua IMK Ataupun pemuda Waktu ini selama 2 tahun Pemangku Ketua pemuda Selama 1 tahun 3 tahun Selaku seabung Kepada parti Dan 6 tahun yang lalu Sebagai naik Presiden Saya terpunyi Aspek latihan Pembangunan Latihan Di dalam Parti kita ini Dan ini saya akan teruskan Jika insyaAllah Saya diamanahkan Sebagai timbalan Presiden parti Saya akan teruskan agenda Untuk memperkasa Kepimpinan Dan kekuatan Yang ada di Anggota Di dalam pimpinan Parti semua pengkat Supaya parti kita Benar-benar Parti yang dihakili Oleh rakyat Membawa Maju kehadapan Terima kasih Tuan Suraya Calon Ketua wanita Tuan Kemuruh Tuan Suraya Sudir Tidak Terima kasih Saya akan insyaAllah Teman-teman Yang menawarkan diri Adalah untuk Meneruskan Seseorang Saya berharap Dokongan Yang bersuah Untuk memilih Saya Mustafa Kamil Ayuk Bagi jawatan Timbalan Presiden Kang Adilan Bagi sesi 2010-2013 Saya tidak Kena Aksen Dalam Kejangan Parti ini Jika Saya Teruskanlah Khidmat Saya Selalu Timbalan Presiden Kalau tidak 2013-2013 Kita boleh Tukar Yang penting Kita teruskan Kejanganan ini Pastikan Kejayaan Kita bersama Reformasi Reformasi Kaya 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 Mahmur Mahmur Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Sese Namri